Sepertinya untuk beberapa hari ini upload akan terlambat bos ya, tapi diusahakan tetap 2 season. Maaf atas ketidaknyamanannya, selamat menikmati. Nine Star Hegemon Body Arts Season 434, membantu kesengsaraan. Dengung, dengung, dengung. Ketika Long Chen memasuki lembah, Ki kekacauan primal yang padat menyerangnya. Meskipun jauh dari padat seperti Ki spiritual di mata primal chaos, itu masih beberapa kali lebih padat daripada Ki spiritual di dunia fana. Para prajurit Dragon Blood sedang duduk bersila di tengah Ki kekacauan primal. Mereka dengan gila-gilaan menyerap Ki kekacauan primal. Mereka sudah memasuki kondisi meditasi. Bos. Ketika Long Chen tiba, Xia Chen dan Guoran segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlari. Bagaimana itu? Tanya Long Chen. Itu bagus, lebih baik dari yang kita harapkan. Saudara-saudara kita tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan setelah menyerap sejumlah besar Ki kekacauan primal. Saat ini kita sedang memperkuat formasi hingga batas tubuh fisik mereka, kata Guoran. Sayang sekali. Kalau saja Guyang, Liki, dan yang lainnya mengikuti bos ke mata primal chaos. Kita berdua menyianyiakan harta surgawi, Keluh Xia Chen. Salah satu prajurit Dragon Blood memiliki tubuh fisik yang lebih kuat dari mereka, apalagi Guyang dan yang lainnya. Keduanya telah menyianyiakan tempat di mata primal chaos. Long Chen tersenyum sedikit. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Mereka bertiga telah memasuki dunia fana, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk membawa orang lain bersama mereka. Hanya mereka bertiga yang bisa bekerja sama dengan sempurna. Jika satu orang lagi masuk, itu akan menjadi pertanyaan apakah mereka bisa kembali hidup atau tidak. Berdasarkan perhitunganmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara-saudara kita untuk mencapai batasnya sebelum mereka dapat mengalami kesengsaraan. Tanya Long Chen. Kalau cepat, setengah bulan. Kalau lambat, seharusnya tidak lebih dari sebulan, kata Xia Chen. Long Chen mengangguk. Itu sudah sangat cepat. Dengan begitu, mereka tidak akan tertinggal dari yang lain dalam hal kecepatan kultivasi. Sekarang gerbang dunia terbuka satu demi satu, dan hukum mereka terhubung, mereka akan mencapai keseimbangan. Dia percaya bahwa dalam waktu beberapa hari, akan ada pembangkit tenaga listrik yang keluar untuk menjalani kesengsaraan mereka seperti rebung setelah hujan. Dan saat kesengsaraan dimulai, itu akan semakin merangsang pembukaan gerbang dunia. Jadi berani menjalani kesengsaraan sebelum gerbang dunia dibuka sangatlah penting. Dengan kecepatan Dragon Blood Legion saat ini, tidak ada masalah sama sekali. Tapi bos, kita masih punya masalah, kata Guoran. Apa masalahnya? Itu karena banyak dari saudara kita belum memasuki 3.000 dunia. Tanpa makanan dari darah naga, kekuatan seni tempering tubuh darah naga sangat lemah. Xia Chen dan aku diam-diam mengumpulkan darah naga, tetapi kekuatan darah naga ini tidak terlalu bagus. Seni pemurnian tubuh darah naga adalah fondasi bagi kita untuk beresonansi dengan teknik kultivasi kita. Jika aspek ini tidak seragam, itu akan menjadi masalah yang sangat besar ketika mengatur formasi di masa depan, kata Guoran dengan ekspresi khawatir. Ini adalah masalah yang telah mengganggunya sejak lama. Ketika Majelis Raja Sage berakhir, dia dan Xia Chen telah memikirkan cara untuk mendapatkan darah naga yang kuat. Perusahaan perdagangan Huayun juga memberi mereka banyak darah naga. Namun, dibandingkan dengan darah naga yang telah mereka serap di 3.000 dunia, itu masih kurang. Lebih penting lagi, jumlah darah naga sangat kecil. Itu hanya cukup untuk beberapa lusin orang untuk menyerap. Jika mereka semua menyerap berbagai jenis esensi darah, itu akan menjadi kekacauan total. Baru kemarin, mereka menerima berita dari perusahaan perdagangan Huayun bahwa mereka tidak memiliki darah esensi naga sejati di gudang mereka. Jika mereka ingin mengambilnya, mereka harus melakukan pembelian dalam jumlah besar. Namun, pembelian skala besar akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Tidak ada cukup waktu, jadi Guoran menyuarakan keprihatinannya. Awalnya, masalah seperti ini seharusnya ditangani oleh mereka. Mereka tidak bisa membiarkan Long Chen mengkhawatirkan segalanya. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Darah naga Long Chen juga mulai khawatir. Saat ini, kemana dia akan pergi untuk mendapatkan darah naga? Saat ini, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan darah naga. Kesengsaraannya akan segera dimulai, dan dia bisa meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi untuk memadukan darah naga dengan lebih baik ke dalam tubuhnya. Dengan ki kekacauan primal, dia akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Tiba-tiba, mata Long Chen menjadi cerah. Mengertakan gigi, dia menoleh ke Xia Chen dan Guoran. Kalian berdua lanjutkan. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Long Chen pergi. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan kepala istana. Kamu ingin darah esensiku. Tuan Istana terkejut. Ketika Long Chen melihat Tuan Istana, dia melompat ketakutan. Aura Tuan Istana bergelombang seperti gelombang pasang. Berdiri di depannya, Long Chen merasa sangat tidak nyaman dengan auranya. Tuan Istana, kamu, kamu sudah menjadi ahli imortal. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa kepala istana sudah maju. Awalnya, saya hanya selangkah lagi dari alam imortal. Ketika ki kekacauan utama mengalir, saya langsung maju. Namun, masalah kemajuanku adalah rahasia akademi, jadi jangan beritahu siapapun. Saya menunggu orang-orang buta itu mengirimkan diri mereka kepada saya, kata Tuan Istana. Jantung Long Chen berdebar kencang. Tuan Istana baru saja maju ke alam imortal, tapi auranya bahkan lebih menakutkan daripada para ahli imortal tua dari dunia tak berawak. Awalnya, Long Chen agak khawatir, tetapi melihat kepala istana, dia segera mengerti bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Bahkan jika semua ahli dunia tak berawak datang untuk menyerang akademi Lingkiau, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuan Istana, saudara-saudaraku mengolah seni tempering tubuh darah naga. Saat ini, ada celah di basis kultivasi mereka. Saya ingin meminta beberapa tetes darah esensi. Dengan darah esensi Anda sebagai panduan, mereka dapat sekali lagi memperkuat seni tempering tubuh darah naga mereka. Apakah akan nyaman bagi Anda? Tanya Long Chen dengan gugup. Tuan Istana bukanlah orang yang pelit, tetapi dia berasal dari ras naga, dan ras naga sangat sombong. Jadi Long Chen tidak memiliki kepercayaan sedikitpun untuk bisa mendapatkan setetes darah esensi. Tidak apa-apa jika kamu menginginkan darah esensiku. Namun, karena aku baru saja naik ke alam imortal, darah esensiku sangat mengamuk. Apakah kamu yakin mereka bisa menyerapnya? Jika tidak dilakukan dengan benar, itu bisa menimbulkan masalah besar, peringatan Tuan Istana. Mendengar bahwa Tuan Istana tidak menolak, Long Chen sangat senang. Dia buru-buru berkata, Jangan khawatir, Tuan Istana. Si kecil ini tahu alkimia. Aku bisa menghilangkan energi mengamuk dan meninggalkan esensinya. Mendengar ini, Tuan Istana mengulurkan tangan, jari-jarinya seperti pengait. Berdengung. Garis-garis petir merah darah memenuhi udara di sekitarnya, dan kemudian setetes darah muncul. Setetes darah itu hanya seukuran sebutir beras, tetapi saat itu muncul, Allah tempat mereka berdua berada bergemuruh, dan suara guntur datang dari kehampaan. Seolah-olah setetes darah ini bisa menghancurkan sebagian dunia. Bloodbed berangsur-angsur membesar, membesar dari ukuran sebutir beras. Ketika tumbuh sebesar telur, ruang mulai terdistorsi. Itu seperti bintang terkompresi. Setelah melepaskan kekuatannya, itu akan meledakan dunia ini menjadi kehampaan. Cukup, kepala istana, cukup. Long Chen buru-buru berkata, ini adalah darah esensi, dan itu sangat berharga. Awalnya, dia hanya membutuhkan beberapa tetes. Dia ingin menggunakan tetes ini untuk meningkatkan fondasi Dragon Blood Body Tempering Art. Long Chen tidak berani berpikir untuk meningkatkan kekuatan seni tempering tubuh darah naga. Itu akan menghabiskan terlalu banyak darah esensi. Dia tidak berani meminta darah esensi yang begitu berharga. Dia tidak menyangka master istana memadatkan ratusan tetes darah esensi sekaligus. Long Chen panik. Ras nagaku tidak begitu pelit. Saat itu, kamu membantuku, jadi aku akan menganggapnya sebagai balasan. Berdengung. Pada akhirnya, bola darah seukuran kepalan tangan muncul di depan Long Chen. Melihatnya, Long Chen sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bab 4332. Terima kasih banyak, Kepala Istana. Long Chen membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Istana. Dia berhutang terlalu banyak padanya. Setelah memaksakan begitu banyak darah esensi, aura penguasa istana dengan cepat menurun. Dia baru saja maju ke alam imortal, jadi mudah bagi alamnya untuk jatuh. Itu menggerakkan Long Chen, tetapi pada saat yang sama, dia merasa bersalah. Pergi. Serap sebanyak yang kamu bisa. Jika tidak cukup, cari aku. Jika masih ada lagi, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku. Suara Tuan Istana agak serak. Memaksakan begitu banyak darah esensi jelas merugikan dirinya. Long Chen menganggup dan dengan hati-hati menempatkan darah esensi ke dalam kuali langit dan bumi. Bahkan dia tidak berani menyentuh darah esensi ini. Energi di dalamnya terlalu mengamuk, dan kesalahan sekecil apapun bisa membunuhnya. Setelah mendapatkan darah esensi, Long Chen segera pergi. Dia tahu bahwa Tuan Istana perlu istirahat, dan dia tidak ingin mengganggu istirahatnya. Long Chen sangat mengingat bantuan ini. Membawa darah esensi bersamanya, Long Chen kembali ke kediamannya dan mulai memperbaikinya. Itu karena darah esensi Tuan Istana terlalu mengamuk untuk dia serap. Selanjutnya, Master Istana adalah seorang ahli imortal. Darah esensinya mengandung energi imortal. Apalagi prajurit Dragon Blood, bahkan Long Chen sendiri akan meledak jika dia menyerap setetes pun. Lagi pula, penghalang antar alam tidak mungkin dilintasi. Jika tidak, para prajurit Dragon Blood akan langsung bergabung dengan darah esensi imortal dan menjadi ahli imortal. Tao Surgawi akan dilempar ke dalam kekacauan. Jadi begitu Long Chen mendapatkan darah esensi, hal pertama yang dia lakukan adalah memurnikan energi mengamuk dan energi abadi. Namun, itu adalah tugas yang sangat sulit. Untungnya, dia memiliki kuali langit dan bumi, atau dia tidak akan pergi ke kepala istana untuk meminjam darah esensinya. Dia tidak hanya memiliki kuali langit dan bumi, tetapi dia juga meminta Huo Ling Er membantunya. Energi jiwa es Huo Ling menjadi semakin murni, sementara dia juga memiliki lunar flame dan solar flame. Awalnya, Long Chen mengira itu akan memakan waktu setidaknya tujuh hari. Namun pada akhirnya, hanya butuh tiga hari baginya. Darah esensi halus sebenarnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tapi sekarang lebarnya satu meter. Tidak ada jalan lain. Long Chen tidak berani membiarkan para prajurit Dragon Blood secara langsung menyerap darah esensi tuan istana. Meskipun darah esensi telah kehilangan energi abadi dan energi mengamuk dan jauh lebih jinak, itu masih mengandung kekuatan dan kemauan ras naga barbar. Dia harus mengencerkannya menjadi sekitar 1% sebelum dia merasa nyaman membiarkan para prajurit Dragon Blood menyerapnya. Pada hari ini, Long Chen mengumpulkan semua prajurit Dragon Blood dan memberitahu mereka tentang asal-usul darah esensi. Ketika mereka mengetahui bahwa kepala istana telah mempertaruhkan kerajaannya untuk memberi mereka darah esensi, mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Berdengung. Ketika dia mengeluarkan bola darah esensi, tubuh prajurit Dragon Blood mulai bergemuruh. Energi darah naga mereka sepertinya terpanggil, dan mulai beredar dengan cepat. Itu adalah pemujaan mereka terhadap darah naga. Apakah kamu siap? Teriak Long Chen. Siap. Para prajurit Dragon Blood meraung, suara mereka menggetarkan langit. Mata mereka dipenuhi dengan kerinduan. Mereka ingin menjadi lebih kuat. Berdengung. Membentuk segel tangan, dia tiba-tiba menekan satu tangan ke bola darah. Bola darah bergetar, dan jarum berwarna darah ditembakkan ke arah dada prajurit Dragon Blood. PFFT, PFFT, PFFT. Jarum darah secara akurat menembus dada para prajurit Dragon Blood. Para prajurit Dragon Blood gemetar saat mereka merasakan semburan lava memasuki tubuh mereka. Pada saat itu, darah naga di tubuh mereka mulai terbakar dengan cepat. Itu langsung dipaksa keluar dari tubuh mereka oleh darah naga baru. Darah naga baru secara tirani melonjak ke tubuh mereka, dengan keras mengubah garis keturunan mereka. Ahaha. Seseorang menjerit sengsara begitu helayan darah memasuki tubuhnya. Orang itu tidak lain adalah Guo Ran. Xia Chen juga tertusuk. Tubuh fisiknya juga lemah, jauh lebih lemah dari tubuh Guo Ran. Rasa sakit yang dia rasakan jauh lebih besar daripada rasa sakit Guo Ran. Tapi sebelum dia bisa berteriak, Guo Ran berteriak lebih dulu. Diam. Apa hakmu memanggilku seperti itu? Xia Chen sangat marah sehingga dia menendang pantat Guo Ran. Guo Ran segera jatuh ke tanah dan berguling-guling di tanah. Xia Chen awalnya kesakitan tak tertahankan, tapi tindakan Guo Ran hampir membuatnya tertawa. Orang ini benar-benar tidak peduli dengan wajah sama sekali. Rajurit Dragon Blood lainnya sudah lama terbiasa dengan ini. Mereka selalu tahu bahwa Guo Ran paling takut pada rasa sakit. Dia bahkan lebih buruk daripada para tabib. Xia Chen. Long Chen hampir batuk darah. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Dia berteriak pada Xia Chen. Dor. Telapak tangan Xia Chen mendarat di belakang leher Guo Ran. Guo Ran langsung pingsan, dan teriakannya tiba-tiba berhenti. Seluruh dunia terdiam. Aku benar-benar harus menyerahkannya padanya. Dia benar-benar tak tahu malu. Long Chen terdiam. Dia tahu bahwa inilah yang diinginkan Guo Ran. Dia ingin mengganti darahnya saat tidak sadarkan diri. Dengan begitu, dia tidak perlu menahan rasa sakit. Namun, mengganti darahnya saat tidak sadar pasti memiliki beberapa kekurangan. Tapi orang ini lebih suka memiliki kekurangan itu daripada menanggung rasa sakit seperti itu. Dia sengaja membuat Long Chen kehilangan kesabaran dan membuatnya pingsan. Ini adalah kasus khas babi mati yang tidak takut air mendidih. Bagaimanapun, dia tidak mengandalkan tubuh fisiknya untuk mencari nafkah. Jika dia bisa malas, tidak ada yang bisa dilakukan Long Chen. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Long Chen menemukan bahwa mayoritas prajurit Dragon Blood telah beradaptasi. Namun, masih ada beberapa yang bertahan dengan pahit. Prajurit Dragon Blood ini lemah karena keberuntungan mereka yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi daripada yang lain. Tapi itu baik-baik saja. Mereka telah menghonsumsi buah dao surgawi ekstrim ketiga, dan mereka juga mendapat dukungan dari ki kekacauan primal. Sekarang darah naga mengalir ke mereka, mereka akan segera menyusul. Namun, mereka masih memiliki waktu yang jauh lebih sulit daripada yang lain. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, semua prajurit Dragon Blood telah beradaptasi. Darah naga baru beredar di tubuh mereka, dan aura mereka benar-benar berubah. Baiklah, sekarang saatnya menyerap darah naga sesuai dengan kekuatanmu sendiri. Darah naga ini mengandung energi yang tak ada habisnya. Jika Anda bisa menyerap setengahnya saja, itu sudah lumayan. Jadi jangan khawatir tidak memiliki darah esensi yang cukup. Menyerap sebanyak yang Anda bisa sampai Anda mencapai batas Anda. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali, jadi jangan lewatkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk menebus kesenjangan antara Anda dan saudara Anda. Kamu harus habis-habisan, kata Longchen. Iya. Para prajurit Dragon Blood meraung sebagai tanggapan. Mereka semua membentuk segel tangan dan mengedarkan seni tempering tubuh darah naga untuk menyerap darah esensi. Benang berwarna darah menyala, dan energi di dalam bola darah perlahan mengalir ke tubuh prajurit Dragon Blood. Saat mereka menyerap, bola darah mulai menyusut. Setiap prajurit Dragon Blood menyerap darah naga sementara Longchen melindungi mereka. Seiring waktu berlalu, aura prajurit Dragon Blood semakin kuat dan kuat. Selanjutnya, saat mereka menyerap darah esensi, gambar berbentuk naga muncul di sekitar mereka. Mereka tidak perlu memanggil manifestasi mereka, tetapi mereka akan terbentuk secara otomatis. Manifestasi ini terhubung satu sama lain, membentuk medan yang aneh. Lebih jauh lagi, mereka tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri karena memancarkan ritme yang aneh. Suatu hari, dua hari. Pada hari ketujuh, benang darah di depan dada gu yang putus. Dia akhirnya mencapai batasnya. Dia tidak bisa lagi menyerap sedikitpun energi. Hahaha. Gu yang mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya sebenarnya mengandung raungan naga. Blood key-nya melonjak ke langit. Bab 4333. Bos, aku merasa penuh energi. Gu yang berteriak dengan penuh semangat. Dia melihat tubuhnya sendiri dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Dia tidak sabar untuk menemukan pembangkit tenaga listrik dari dunia lain untuk bertarung dengan baik. Longchen memeriksa tubuh Gu yang dan terkejut. Darah esensi tuan istana terlalu kuat. Tubuh fisik Gu yang telah mengalami transformasi yang menghancurkan surga. Kulitnya sekarang seperti kulit naga. Meskipun itu mungkin tidak dapat memblokir item divine kelas immortal, item divine biasa akan kesulitan memotong kulitnya. Kekuatan pertahanan dan kekuatan fisik seseorang saling melengkapi. Hanya dari kekuatan pertahanannya, Longchen bisa mengetahui seberapa kuat Gu yang. Li Qi dan Song Ming Yuan juga mencapai batasnya. Mereka merasa jika mereka menyerap sedikit lebih banyak energi darah naga, tubuh mereka akan meledak. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh mereka telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mereka tidak mengandalkan kekuatan untuk bertarung, tubuh mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk menggunakan jurus pamungkas mereka tanpa rasa khawatir. Mereka tidak perlu khawatir bahwa tubuh mereka tidak akan mampu menahannya. Dragon Blood Warriors semua mencapai batas mereka juga. Mereka semua berdiri, merasakan perubahan pada tubuh mereka. Mereka semua memiliki ekspresi kegembiraan di mata mereka. Xia Chen adalah orang kedua yang mencapai batasnya. Karena tubuh fisiknya lemah, kecepatan penyerapannya sangat lambat. Dia harus sangat berhati-hati, tidak berani membuat kesalahan sedikitpun. Adapun Guoran, dia masih tidak sadarkan diri di tanah. Tubuhnya belum mencapai batasnya, dan dalam keadaan tidak sadar, kecepatan penyerapannya bahkan lebih lambat. Para prajurit Dragon Blood terus-menerus meninju dan menendang. Setiap pukulan disertai dengan desingan angin yang menyebabkan riak muncul di udara. Kekuatan setiap pukulan sangat mengejutkan. Satu jam kemudian, Guoran akhirnya bangun. Tubuhnya akhirnya mencapai batasnya. Guoran berdiri, merasakan perubahan di tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat itu, sepertinya dia tak tertandingi di bawah langit. Apa yang kau tertawakan? Apakah anda pikir itu berakhir begitu saja? Tidak ada jalan pintas di jalur kultifasi. Anda telah menggunakan trik untuk melewati ini, tetapi ketika kesengsaraan surgawi turun, mari kita lihat bagaimana anda akan melakukannya, Dengus Longchen. Anak kecil ini sangat suka berpikir dia pintar. Karena dia telah menyerap darah naga saat tidak sadarkan diri, trik semacam ini akan menciptakan cacat tertentu dalam perpaduan darah naga. Dan ketika dia mengalami kesengsaraan, energi kesengsaraan surgawi akan menjadi seperti tungku yang akan menyempurnakan kekurangan tersebut. Saat itu, rasa sakit yang harus dia tanggung beberapa kali lebih besar dari yang dia alami sekarang. Yang terpenting, tidak ada yang bisa menipu dalam kesengsaraan surgawi. Terus terang, seseorang harus membayar kembali hutang mereka cepat atau lambat. Hei hei, ada anggur untuk diminum hari ini. Kita akan membicarakan masalah besok-besok. Guoran tidak peduli sedikitpun. Dia masih sangat bersemangat. Longchen terdiam. Mari kita lihat bagaimana anda menangis ketika saatnya tiba. Setelah menyerap darah esensi, hanya tersisa seukuran kepalan tangan. Dia segera mengembalikannya ke kepala istana. Namun, begitu dia tiba di luar istana, darah esensi di tangannya sedikit bergetar dan menghilang. Longchen tahu bahwa Tuan Istana telah mengambil kembali darah esensi yang tersisa. Longchen membungkuk di pintu tetapi tidak masuk. Longchen kembali ke kediamannya untuk menemukan Bai Shishi dan Yu King Suan. Namun, dia diberitahu bahwa mereka berdua berada dalam pengasingan, jadi dia tidak melihat mereka. Akademi masih dibangun dengan cepat, tetapi jumlah orang di akademi jelas menurun. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa para murid akademi telah memulai kesengsaraan mereka. Pakar akademi semuanya menjaga lingkungan, takut disergap oleh para ahli dari dunia lain. Di antara mereka, Bai Zantang, Ibu Bai Xiaole, Ibu Bai Shishi, dan yang lainnya semuanya menjaga kesengsaraan para murid. Jadi tidak satu pun dari mereka berada di akademi. Adapun generasi ahli akademi yang lebih tua, beberapa dari mereka telah terjebak di kemacetan selama bertahun-tahun. Sekarang energi kekacauan utama telah turun, kemacetan mereka mulai mengendur, dan mereka mulai menerobos. Tidak peduli berapa usia mereka, selama kidan darah mereka belum mengering, mereka akan memiliki kesempatan untuk menembus kemacetan mereka. Dapat dikatakan bahwa energi kekacauan utama telah memberikan harapan baru kepada banyak orang. Di dalam akademi, aura banyak ahli tidak stabil. Itu karena mereka baru saja menerobos beberapa hari yang lalu dan masih belum bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Setelah bertanya-tanya, Long Chen terbang ke barat daya akademi. Sayap kunpeng emas di punggungnya mengepak. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dia tiba di daerah terpencil. Ada empat formasi transportasi di sekitarnya, tetapi untuk sementara tidak dapat digunakan. Karena orang terus-menerus mengalami kesengsaraan di sini, ruang di sini sangat tidak stabil. Mereka hanya bisa datang dengan berjalan kaki. Sejak zaman kuno, tempat ini telah menjadi tempat di mana para murid akademi Soaring Heaven akan menjalani kesengsaraan mereka. Karena medannya, ki spiritual di sini berlimpah, dan hukum di sini relatif lengkap. Itu adalah salah satu dari sembilan tanah suci kesengsaraan terbaik di Nirvana Feeling Heaven. Namun, karena ini juga banyak ahli yang datang ke sini untuk menjalani kesengsaraan mereka. Awalnya, tempat ini berada di bawah yurisdiksi Akademi Soaring Heaven. Namun, karena tempat ini sudah lama ditinggalkan, sudah lama tidak ada pemiliknya. Meskipun Akademi Surga Melonjak baru saja mendapatkan kembali wilayahnya, tempat ini masih belum memiliki pemilik. Namun, sementara ahli ras manusia bisa mengalami kesengsaraan mereka di sini, ahli ras lain tidak bisa. Akademi Surga Melonjak telah mengatakan bahwa selain ras roh, tidak ada ras lain yang diizinkan menjalani kesengsaraan mereka di sini. Akademi Surga Melonjak saat ini bukan lagi Akademi Surga Melonjak di masa lalu. Di generasi junior, ada Longchen yang mendominasi alam yang sama. Di generasi senior, ada penguasa istana yang mendominasi. Saat ini, Akademi Surga Melonjak menjadi pusat perhatian, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Jadi sampai sekarang, tidak ada ahli ras lain yang berani menjalani kesengsaraan mereka di sini. Namun, ada ahli dari dunia lain yang diam-diam akan menyerang para jenius surgawi yang menjalani kesengsaraan mereka. Selain itu, itu tidak hanya sekali. Para ahli dari dunia lain ini awalnya adalah Raja Abadi. Setelah memasuki Nirvana Feeling Heaven, mereka menjalani kesengsaraan untuk menjadi Raja Dunia. Dikatakan bahwa Raja Dunia merasa sangat sulit untuk menerobos gerbang ke dunia lain, tetapi Raja Abadi merasa jauh lebih mudah. Itulah mengapa mereka memilih untuk menjalani kesengsaraan mereka di sini. Pakar dari dunia lain ini datang dan pergi seperti hantu. Mereka sangat kuat. Mereka telah masuk ke dalam kesengsaraan surgawi beberapa kali untuk membunuh para jenius surgawi umat manusia, menyebabkan para ahli umat manusia panik dan tidak berani menjalani kesengsaraan mereka dengan damai. Jadi ketika para murid dari berbagai kekuatan besar mengalami kesengsaraan mereka, mereka membutuhkan perlindungan dari para ahli mereka sendiri. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Bahkan ada beberapa kekuatan yang membentuk aliansi perlindungan kesengsaraan. Lusinan ahli dari berbagai kekuatan bergerak bersama untuk melindungi para murid yang mengalami kesengsaraan. Namun meski begitu, mereka masih disergap oleh para ahli dari dunia lain, menyebabkan banyak korban jiwa. Pakar ras manusia mengertakkan gigi karena kebencian, tetapi para pakar ini terlalu licik. Mereka akan melarikan diri segera setelah mereka menyelesaikan serangan diam-diam mereka. Tidak ada cara untuk mengejar mereka. Terkadang, akan ada lusinan kelompok kecil yang melarikan diri ke arah yang berbeda. Jika mereka berpisah dan mengejar mereka, mereka mungkin terbunuh satu per satu. Harus diketahui bahwa raja dunia dari dunia lain ini sangat kuat, sebanding dengan ahli imortal setengah langkah. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka malah akan dibunuh. Jadi para jenius surgawi umat manusia semuanya gemetar ketakutan saat menjalani kesengsaraan mereka. Dengan mentalitas seperti ini, peluang kegagalan mereka meningkat pesat. Namun, umat manusia tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Bajingan terkutuk, berhenti di sana jika kamu punya nyali. Begitu dia tiba, dia mendengar raungan marah dari kejauhan. Setelah itu, makhluk hidup bersayap terbang ke arahnya. Bab 4334 Ini adalah makhluk dari dunia lain. Itu baru saja maju ke dunia raja dunia, tapi auranya sebanding dengan imortal setengah langkah. Itu baru saja mencapai tepi kesengsaraan surgawi dan meluncurkan serangan diam-diam ke salah satu jenius surgawi. Untungnya, itu telah ditemukan lebih awal dan serangannya telah dicegat, atau jenius surgawi itu pasti akan mati. Melihat makhluk ini berani datang sendiri untuk menimbulkan masalah, para ahli manusia marah dan mengejarnya. Namun, makhluk ini terlalu cepat. Bahkan dewa setengah langkah tidak bisa mengejarnya. Melihatnya terbang semakin jauh, mereka mengatupkan gigi dengan marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. PFFT Tiba-tiba, sinar cahaya ilahi tujuh warna menembus tubuh makhluk itu, menyebabkan para ahli manusia mengeluarkan tangisan yang bersemangat. Setelah itu, mereka melihat sosok emas menyerang di depan makhluk itu dan meledakkan kepalanya dengan satu pukulan. Itu Long Chen. Teriakan kaget terdengar saat mereka mengenali Raja Suci yang baru, Long Chen. Ketika Long Chen muncul, mereka bahkan lebih bersemangat. Namun, ketika mereka melihat bahwa basis kultifasi Long Chen masih di alam Raja Abadi, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Basis kultifasi Long Chen belum menembus, tetapi kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketika makhluk itu meluncurkan serangan diam-diam, tujuh dewa setengah langkah mencoba memblokirnya pada saat yang sama, tetapi mereka masih terguncang oleh serangannya. Mereka hampir batuk darah. Itu bisa dilihat betapa kuatnya itu. Namun, bahkan ahli yang menakutkan seperti itu tidak dapat melawan sedikitpun di depan Raja Abadi seperti Long Chen. Mereka juga bisa melihat bahwa Long Chen bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Alasan dia menyerang dua kali adalah untuk mencari jiwanya. Berdengung. Tangan Long Chen menghancurkan kepala makhluk itu, menghancurkan jiwanya. Setelah mencari pecahan jiwanya, Long Chen menemukan bahwa makhluk ini tidak berasal dari dunia tak berawak. Sebaliknya, itu berasal dari tempat yang disebut Grand Wastelan. Grand Wastelan berbeda dari dunia tak berawak. Ada manusia di Grand Wastelan. Namun, manusia di sana adalah makhluk hidup terendah di Grand Wastelan. Basis kultivasi mereka dibatasi, dan mereka dibesarkan seperti budak. Manusia dikendalikan oleh mereka. Mereka harus menambang, membangun istana, dan menempas senjata untuk mereka. Di Grand Wastelan, nyawa manusia bahkan lebih rendah dari semut. Mereka membunuh dan menjarah kehidupan manusia. Manusia memiliki nasib yang sangat menyedihkan. Menunggu kematian. Ketika dia melihat pemandangan ini dari ingatan makhluk hidup itu, niat membunuh muncul dari dirinya. Makhluk hidup ini bahkan lebih tercelah daripada makhluk hidup di dunia abadi. Din Long Chen, kenapa kamu datang? Seorang ahli dari Akademi Lingqiao buru-buru membungkuk. Meskipun dia setengah langkah imortal, dia masih harus tunduk pada Long Chen. Aku datang untuk melihatnya. Ekspresi Long Chen gelap. Dia masih belum pulih dari amarahnya. Kepala Long Chen, kamu benar-benar luar biasa. Aku mengagumimu. Apa yang kamu lihat dalam jiwanya? Tanya sesepu imortal setengah langkah dengan kagum. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka tidak mampu menghentikan makhluk hidup ini. Tapi Long Chen telah membunuhnya dengan lambayan tangannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sejak zaman kuno, yang kuat selalu dihormati. Itu sebabnya dia menggunakan sebutan, kamu. Ketika Long Chen memberitahu mereka apa yang telah dilihatnya, ekspresi mereka berubah. Bajingan, kelompok hewan ini, mereka sudah keterlaluan. Seorang lelaki tua pemarah mengutup di tempat. Mengetahui bahwa salah satu ras mereka telah diperlakukan sebagai budak, dipaksa bekerja dengan rantai, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, mereka semua marah. Kebencian, jika aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Selama nafasku masih tersisa, aku akan melawan mereka sampai mati. Pakar generasi yang lebih tua ini semuanya mengatupkan gigi, tidak dapat menerima berita ini. Kepala Long Chen, wakil ketua istana ada di depan. Kamu harus datang dan mengobrol dengannya, kata penatua dari Akademi Lingqiao. Long Chen menganggup dan mengikuti mereka ke kedalaman area kesengsaraan. Petir tak berujung dengan cepat muncul di depan mereka. Ada ratusan ahli yang mengalami kesengsaraan mereka di sini. Para ahli dari berbagai kekuatan besar telah mengepung area kesengsaraan, tidak berani bersantai sedikitpun. Mereka takut kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan mereka disergap oleh ras asing. Kedatangan Long Chen menyebabkan keributan besar. Dia jelas orang paling terkenal di generasi muda. Bahkan di hati para pakar generasi tua, dia memiliki posisi tertinggi. Mereka semua tahu bahwa dengan kekuatan Long Chen, begitu dia maju ke dunia raja dunia, dewa setengah langkah seperti mereka akan menjadi semut di depannya. Long Chen melihat ratusan ribu murid menunggu di sekitarnya. Mereka jelas mengantri untuk menjalani kesengsaraan mereka. Hanya beberapa ratus orang yang mengalami kesengsaraan mereka. Berapa bulan dan tahun yang dibutuhkan. Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Jika itu masalahnya, begitu gerbang dibuka, ahli muda Nying Heaven tidak akan bisa menyelesaikan kesengsaraan mereka. Tidak ada jalan lain. Jika terlalu banyak orang menjalani kesengsaraan mereka, kami tidak akan bisa mengurus mereka semua. Ini adalah batas kami, desa salah satu dewa setengah langkah tak berdaya. Long Chen, mengapa kamu datang? Bai Zantang sedikit terkejut melihat Long Chen. Long Chen kaget melihat aura imortal datang dari Bai Zantang. Dia jelas berada di alam imortal setengah langkah. Pakar generasi tua Akademi Lingqiao telah menyembunyikan diri mereka terlalu dalam. Basis kultivasi mereka selalu menjadi misteri. Sebelum Long Chen bisa mengatakan apa-apa, dia melihat makhluk hidup tergeletak di tanah. Dia tidak menyangka orang ini berasal dari rasanya. Namun, itu sudah diambang kematian. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi api jiwanya hampir padam. Senior, kamu luar biasa. Long Chen memandangi Ibu Bai Xiaole di belakang Bai Zantang dan memberinya acungan jempol. Mungkin hanya ahli teknik mata ini yang bisa membunuh orang tanpa mereka sadari. Ibu Bai Xiaole sedikit tersenyum, tapi Bai Zantang agak kesal. Aku mengajukan pertanyaan. Jangan terburu-buru menyanjungku. Ibu Bai Xiaole segera memutar matanya ke arah Bai Zantang. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Long Chen tersenyum. Saudara-saudaraku akan menjalani kesengsaraan mereka. Aku akan menginjak piring dulu. Kamu pikir kamu akan menggunakan kata, injak piring. Bai Zantang sedikit terdiam. Menginjak piring adalah istilah selang. Sebelum pencuri menyerang, mereka harus terlebih dahulu mengamati medan target. Long Chen tidak keberatan. Dia tersenyum. Bagaimana situasi di sini? Apalagi, seperti yang Anda lihat, orang-orang ini seperti lalat yang mengganggu. Mereka lari segera setelah mereka meluncurkan serangan diam-diam. Tidak mungkin untuk menjaga mereka. Ketika anak-anak ini menjalani kesengsaraan mereka, mereka tidak dapat dipengaruhi oleh kesengsaraan orang lain. Dalam jangkauan absolut kami, kami hanya dapat mengizinkan beberapa ratus orang menjalani kesengsaraan mereka pada saat yang bersamaan. Tidakkah menurutmu itu menyebalkan? Kata Bai Zantang kesal. Berbicara tentang penyerang diam-diam ini, dia sangat marah. Jadi begitu dia menangkap penyerang diam-diam ini, Bai Zantang pasti akan menguliti mereka hidup-hidup. Kalau tidak, dia sudah lama mati karena marah. Namun, mereka sangat pasif. Dari 10 serangan diam-diam, bisa menangkap 2 atau 3 dari mereka sudah lumayan. Melihat pembuat onar ini melarikan diri tepat di depannya, bahkan amarah Bai Zantang yang berapi-api pun akan meledak. Perhatikan citramu. Jangan hanya mengatakan apapun yang kamu inginkan, kata ibu Bai Sishi. Longchen tersenyum. Tidak apa-apa. Aku datang justru untuk menyelesaikan masalah ini. Serahkan padaku. Serahkan padamu. Bai Zantang melotot. Ya, serahkan padaku. Aku jamin tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Longchen tersenyum, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Bentuk kehidupan The Great Wasteland benar-benar membuatnya marah. Bab 4.335 10.000 orang mengalami kesengsaraan pada saat yang sama. Apakah itu mungkin? Bai Zantang dan yang lainnya melompat kaget. Mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Selain itu, kesengsaraan 10.000 orang tidak dibagi ke dalam wilayah yang berbeda, tetapi semuanya bersama-sama. Ini mungkin gila. Itu adalah kesusahan raja dunia. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Jika beberapa orang mengalami kesengsaraan bersama, mereka akan saling mempengaruhi dan meningkatkan kekuatan kesengsaraan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dimusnahkan. Selain itu, 10.000 orang yang mengalami kesengsaraan pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Baiklah, serahkan padaku. Melihat ekspresi terkejut Bai Zantang dan yang lainnya, Longchen tidak mau repot untuk menjelaskan. Dia berpaling kepada para murid. Saudaraku, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja kami percaya padamu. Murid-murid ini telah bertarung dengan Longchen di panggung bela diri melawan berbagai jenius surgawi. Saat itu, mereka sudah lama menyerah pada hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa hidup mereka telah diselamatkan, dan mereka dipenuhi dengan pemujaan dan kepercayaan untuk Longchen. Sekarang Longchen mengatakan ini, mereka segera menjawab dengan nada paling tegas. Baiklah, kalau begitu tidak perlu mengatakan apa-apa. Pertama, 10.000 saudara, dengarkan perintahku. Mengikuti perintah Longchen, para murid dengan cepat berkumpul. Praktis semuanya bergegas maju, tetapi banyak dari mereka terlalu lambat untuk melakukannya. Adapun para murid yang bergegas maju, mereka semua bersemangat. Ibu Bai Shishi dan yang lainnya menghela nafas. Kemampuan Longchen untuk mengumpulkan orang terlalu hebat. Ini adalah karisma pribadinya. Murid-murid ini tidak tahu betapa berbahayanya mengalami kesengsaraan sebagai sebuah kelompok. Faktanya, itu adalah ide yang sangat tidak masuk akal. Tetapi murid-murid ini tidak peduli. Bahkan jika Longchen menyuruh mereka pergi ke medan perang dan bertarung sampai mati, mereka tidak akan ragu. Kepercayaan mereka pada Longchen telah melampaui batas pemahaman orang biasa. Lei Lingger Mengikuti panggilan Longchen, Lei Lingger segera muncul. Tapi kali ini, ekspresinya dingin dan sombong, berbeda dari biasanya. Inilah yang diajarkan Longchen padanya. Dia harus tampil dingin dan tidak mau. Dia tidak bisa terlalu bersemangat. Aku harus menyusahkanmu untuk mengurus saudara-saudara ini. Longchen beraksi dan menangkupkan tinjunya. Jangan khawatir, kakak Longchen. Lei Lingger menganggup dengan sungguh-sungguh, tetapi matanya tersenyum. Jelas, akting bukanlah keahliannya. Mari kita mulai. Di depan tatapan semua orang, 10.000 murid tiba di wilayah inti dari wilayah kesengsaraan. Murid-murid lain mundur untuk menonton. Gemuruh. Mengikuti perintah Longchen, 10.000 murid semuanya melepaskan aura mereka, menembus kemacetan mereka. Awan kesusahan menutupi langit, membawa serta aura mengamuk. Pada saat itu, jantung semua orang berdetak kencang. 10.000 murid akademi mengalami kesengsaraan surgawi bersama-sama, dan tekanan kesengsaraan surgawi beberapa kali lebih kuat dalam sekejap. Jangkauannya sangat besar sehingga mencakup area seluas ratusan ribu mil. Akibatnya, lingkaran pertahanan tidak punya pilihan selain bergerak keluar. Akibatnya, beberapa orang dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika lingkaran pertahanan meluas, kekuatan pertahanan akan melemah. Jika mereka disergap saat ini, akan sulit bagi mereka untuk bereaksi. Saat ini, yang perlu kita khawatirkan adalah apakah anak-anak ini dapat mengatasinya atau tidak. Kesengsaraan semacam ini bertentangan dengan kehendaktau surgawi, kata seorang ahli. Gemuruh. Tepat pada saat ini, awan kesengsaraan bergetar, dan panah kilat turun seperti hujan deras. Semua pakar generasi yang lebih tua merasakan jantung mereka berdetak kencang. Bagi murid biasa, gelombang kesusahan pertama adalah gerimis, diikuti hujan deras, diikuti sambaran petir. Ada waktu untuk beradaptasi dengan semua ini. Tapi sekarang, kesengsaraan surgawi melewatkan pemanasan dan beralih ke hal yang nyata. Itu tidak memberi murid-murid ini kesempatan untuk terbiasa dengannya. PFFT. Ini hanyalah gelombang pertama dari kesengsaraan surgawi, dan sudah ada beberapa murid yang tidak dapat menahannya. Tubuh mereka tertusuk oleh panah petir. Mereka hanya bisa memblokir dengan sekuat tenaga dan melindungi vital mereka. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Murid-murid ini segera mulai panik. Rasanya seperti seember air dingin dituangkan ke atas darah panas mereka. Mereka akhirnya merasa takut. Din Longchen, ini tidak bagus. Melihat pemandangan ini, seorang tetua akademi tidak bisa menahan tangis. Dia sedikit cemas. Jika ini terus berlanjut, 10.000 murid akan dipukul sampai mati oleh kesengsaraan surgawi. Saya bisa melihat itu tidak baik, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa menghentikan kesengsaraan surgawi. Longchen mengangkat bahu tak berdaya. Anda, penatua itu sangat marah. Penatua Sufeng, jangan khawatir. Longchen hanya bercanda denganmu. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ibu Bai Sishi buru-buru menghiburnya. Melihat penatua benar-benar khawatir, Longchen juga tersenyum. Aku hanya bercanda denganmu. Jangan menganggapnya serius. Aku akan minta maaf padamu. Penatua itu terdiam. Longchen adalah dekan biara super. Bagaimana dia bisa membuat lelucon seperti itu? Meskipun dia adalah ahli imortal setengah langkah, Longchen adalah dekan biara super. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritiknya. Ibu Bai Sishi lebih memahami Longchen. Dia tahu bahwa meskipun dia masih muda, dia selalu melakukan sesuatu dengan tenang. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak percaya diri. Dia pasti tidak akan bercanda dengan kehidupan murid-muridnya. Jangan hanya berdiri di sana. Apakah kamu hanya akan menerima pukulan dan tidak melawan? Berapa lama kesengsaraan surgawi ini akan berlangsung? Serang kesengsaraan surgawi. Cepat dan selesaikan agar kita bisa memulai gelombang berikutnya. Saudara-saudara kami sedang menunggu Anda, jadi jangan buang waktu. Teriak Longchen. Berdengung. Tepat pada saat ini, teriakan kaget terdengar. Kesengsaraan surgawi bergetar, dan seberkas cahaya ilahi melesat ke arah Longchen. Kata-kata Longchen jelas mengganggu kesengsaraan surgawi. Melihat kesengsaraan surgawi menyerang Longchen, semua orang melompat kaget. Bai Zantang dan yang lainnya buru-buru mundur, takut terjebak dalam gelombang kejut. Mereka tidak takut terluka, tetapi mereka takut membuat marah kesengsaraan surgawi. Jika kesengsaraan surgawi menjadi kesengsaraan surgawi, maka 10 ribu murid ini akan langsung berubah menjadi debu. Ledakan. Longchen menamparkan petir itu. Kesengsaraan surgawi semacam ini bahkan tidak membuatnya gatal. Cepat dan bertingkah seperti laki-laki. Jangan ragu, teriak Longchen. Akibatnya, kesengsaraan surgawi memadat menjadi tombak petir yang bersiul ke arah Longchen. Serangan ini 100 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Serangan sebelumnya adalah peringatan, sementara yang ini dimaksudkan untuk membunuh Longchen. Dor. Tombak petir dihancurkan oleh telapak tangan Longchen. Dua serangan Longchen memberi para prajurit dorongan kepercayaan diri yang besar. Brengsek, aku akan habis-habisan. Salah satu murid mengatupkan giginya dan meraung. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar menyerbu ke dalam kesengsaraan, mengambil inisiatif untuk menyerang kesengsaraan surgawi. Bab 4336. Membunuh. Dengan seseorang yang memimpin, murid-murid lain juga dengan gila-gilaan menyerbu ke awan kesusahan. Gila, mereka semua sudah gila. Para ahli yang hadir merasa merinding. Orang-orang ini sebenarnya sangat mempercayai Longchen. Boom, boom, boom. Saat murid-murid menyerbu ke arah kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi tampak mengamuk. Awan kesusahan tampak mendidih, dan panah petir berubah menjadi tombak petir yang menusuk ke arah para murid. PFFT, PFFT, PFFT. Meskipun beberapa murid berhasil memblokir tombak, mereka masih diledakan, menyebabkan darah menyembur keluar dengan liar. Bahkan ada beberapa yang tubuhnya langsung ditusuk oleh tombak. Kekuatan guntur yang mengamuk menyelimuti mereka, dan beberapa dari tubuh mereka bahkan mengeluarkan bau hangus. Namun meski begitu, murid-murid ini masih mengingat kata-kata Longchen dan menyerbu ke awan kesusahan. Lusinan terpilih tingkat ketiga dibebankan ke awan kesusahan. Mengaum. Petir binatang muncul dalam awan kesusahan, memaksa mereka kembali. Tapi para prajurit ini terus menyerang. PFFT. Tiba-tiba, salah satu dada terpilih tingkat ketiga ditusuk oleh binatang petir. Binatang petir itu akan mencabik-cabiknya. Ledakan. Tiba-tiba, panah petir hitam terbang dan menghancurkan binatang petir itu, menyelamatkan orang itu. Sosok mungil muncul. Itu adalah Leilinger. Leilinger tenggelam dalam kesengsaraan. Petir ini sangat menyehatkannya, jadi dia secara alami tidak akan melepaskannya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyerap sebanyak yang dia inginkan. Hanya ketika yang lain tidak tahan, dia bisa menikmatinya. Sedangkan untuk murid yang lebih lemah, tubuh mereka telah mencapai batasnya. Naga petir melilit tubuh mereka dan menyerap semua petir yang menyerang mereka. Penampilan Leilinger membangkitkan semangat para murid ini. Mereka akhirnya mengerti mengapa Longchen menyuruh mereka untuk menyerang kesengsaraan sebanyak yang mereka inginkan. Mereka terus-menerus melepaskan energi mereka sendiri. Salah satu alasannya adalah mereka dapat dengan cepat menghabiskan energi mereka sendiri. Dengan begitu, mereka tidak akan secara naluriah bertahan melawan kekuatan petir, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerap energi kesengsaraan. Tetapi alasan lainnya adalah energi kesengsaraan terbatas. Terus-menerus menyerang kesengsaraan akan dengan cepat menghabiskan energinya dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melewati kesengsaraan. Akhirnya, level 3 tertinggi itu juga mencapai batasnya. Namun, mereka cukup kuat dan tidak membutuhkan perlindungan Huolinger. Saat tubuh mereka penuh, energi kesengsaraan surgawi menghilang. Dari awal hingga akhir, dalam waktu kurang dari satu jam, 10 ribu orang telah menyelesaikan kesengsaraan mereka. Selain itu, karena mereka memiliki perlindungan Huolinger, mereka tidak perlu menahan diri dan dapat yakin untuk dibaptis oleh kesengsaraan surgawi. Efek dari kemajuan mereka sangat baik. Setelah mencapai alam Raja Dunia, aura mereka menjadi sangat padat. Tak lama kemudian, mereka akan dapat langsung melangkah ke surga Raja Dunia pertama. Ketika mereka melihat efek yang begitu bagus, semua orang tercengang. Bahkan para murid yang mengalami kesengsaraan tidak berani mempercayainya. Seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Pasukan berikutnya. Kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Dengan contoh sukses, semua orang merasa lega. Kali ini, para ahli dari pasukan lain juga berlari untuk membahas apakah mereka dapat membiarkan murid mereka bergabung juga. Sebelumnya, mereka hanya menonton pertunjukan. Jika Long Chen meminta mereka untuk membiarkan murid mereka bergabung, mereka pasti tidak akan setuju. Tapi sekarang berbeda. Kali ini, Long Chen menambah jumlah orang menjadi 30 ribu. Itu karena Leilinger mengeluh bahwa meskipun kesengsaraan surgawi sangat kuat, itu tidak memiliki banyak esensi. Jumlah energi yang bisa dia serap terbatas, dan dia membutuhkan lebih banyak esensi petir. Jelas bahwa kekuatan petir biasa tidak cukup baik untuknya. Gelombang kedua dari 30 ribu orang sedang mengalami kesengsaraan. Meskipun banyak orang khawatir, mereka tidak berani mengajukan pertanyaan apapun. Kali ini, setengah dari orang-orang dari Akademi Lingkiao dikirim. Setengah lainnya dikirim oleh berbagai kekuatan besar. Begitu mereka memiliki cukup banyak orang, mereka langsung memulai kesengsaraan mereka. Kali ini, sama seperti sebelumnya. Meskipun jangkauan kesengsaraan surgawi lebih besar, dengan perlindungan Leilinger, itu seperti berjalan-jalan di taman. Gelombang ketiga orang meningkat menjadi 50 ribu. Gelombang keempat meningkat menjadi 80 ribu. Ketika Long Chen hendak meningkatkan jumlahnya menjadi 100 ribu untuk gelombang kelima, dia menemukan bahwa kesengsaraan surgawi tidak lagi dipanggil. Apa yang sedang terjadi? 100 ribu murid tercengang saat mereka melihat ke langit. Bahkan ahli generasi yang lebih tua pun tercengang. Mereka belum pernah melihat situasi seperti itu. Ada terlalu banyak orang yang mengalami kesengsaraan di sini. Tau surgawi berada dalam defisit dan tidak dapat memanggil kesengsaraan surgawi. Mungkin tau surgawi perlu waktu untuk pulih. Ibu Bai Xiaoleh membuka tree flower muridnya. Di matanya, dunia di depannya telah menjadi lubang raksasa. Energi surgawi dao di sekitarnya mengalir seperti air pasang. Namun, dibutuhkan setidaknya beberapa jam untuk menebus defisit di dunia ini. Situasi hari ini telah menggulingkan pemahaman semua orang. Tidak ada yang pernah membayangkan metode seperti curang untuk menjalani kesengsaraan. Lei Linger, bagaimana? Long Chen bertanya pada Lei Linger, yang telah kembali ke ruang kekacauan utama. Hei hei, aku merasa sangat baik. Seluruh tubuhku dipenuhi energi, dan tubuhku mulai berubah. Ekspresi serius Lei Linger menghilang, dan dia terkikik. Long Chen dapat melihat bahwa Lei Linger saat ini memiliki aura raja dunia. Kekuatan gunturnya juga mengalami perubahan kualitatif. Sayangnya, kekuatan petir mereka masih terlalu lemah. Aku menantikan kesengsaraan surgawi kakak laki-laki Long Chen. Lei Linger penuh antisipasi. Dia seperti seorang foodie kecil yang rakus menunggu makanan mewah. Makananku pasti tidak akan lari. Namun, kamu harus cepat menguatkan dirimu. Kalau tidak, makanannya akan terlalu sulit untuk kamu kunyah, kata Long Chen. Apakah itu ahli Rasnaga atau ayahnya? Mereka semua mengatakan bahwa kesengsaraan raja dunianya pasti akan sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan yang begitu kuat dari kesengsaraan surgawi ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia memiliki firasat bahwa kesengsaraan surgawi ini akan melunasi banyak hutang karmanya. Mungkin dia benar-benar harus menghadapi kematian. Jadi dia pertama-tama harus membuat Lei Linger lebih kuat. Dengan begitu, ketika dia mengalami kesengsaraannya, Lei Linger akan dapat benar-benar membantunya. Dia adalah kartu truf penyelamat hidupnya. Beberapa jam kemudian, Tau surgawi akhirnya pulih. Pada saat ini, para ahli dari berbagai kekuatan besar telah berkumpul, meminta bantuan Long Chen. Itu karena berita tentang Long Chen dapat membantu orang lain dengan kesengsaraan mereka telah menyebar seperti api. Pakar yang tak terhitung jumlahnya datang untuk meminta bantuan. Bahkan ada beberapa kekuatan yang mengatakan bahwa jika Long Chen bersedia membantu, mereka bersedia menandatangani kontrak spiritual. Tidak peduli kesulitan apa yang dihadapi Akademi Lingqiao di masa depan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Din Long Chen, makhluk dari dunia lain menyebabkan masalah di mana-mana. Umat manusia dalam bahaya. Kamu harus membawa kami masuk. Itu benar. Kita semua dari ras manusia, dan kita harus saling membantu. Kalau tidak, bagaimana kita menghadapi ras lain di masa depan? Perwakilan sekte yang tak terhitung jumlahnya datang untuk meminta bantuan dari Long Chen. Melihat orang-orang ini, ekspresi mengejek muncul di wajah Long Chen. Apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan selama pertemuan Raja Sage ketika aku dikejar oleh para ahli berbagai ras? Ini. Saat ini, ekspresi para ahli ini menjadi jelek. Bab 4337. Pakar ini langsung merasa malu. Selama konferensi Raja Sage, ketika Long Chen diburu, mereka memilih untuk duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, berbaring di jembatan dan menyaksikan aliran air. Long Chen secara alami tidak akan menolak mereka yang telah membantunya. Kekuatan itu segera menghubungi Akademi Surga Melonjak, dan Akademi Surga Melonjak telah setuju untuk membiarkan mereka menjalani kesengsaraan mereka di sini. Adapun kekuatan yang bergegas setelah mendengar berita itu, mereka berbeda. Selama konferensi Raja Sage, mereka memilih untuk bermain aman. Tapi sekarang, mereka harus menebalkan wajah mereka untuk meminta bantuan. Kata-kata Long Chen membuat mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Din Long Chen, kamu orang yang murah hati. Jangan bertengkar dengan kami. Selanjutnya, lihat jam berapa sekarang. Kita harus bersatu dan melihat gambaran besarnya, kata seorang tetua. Kata yang bagus, lihat gambaran besarnya. Saat itu, ketika saudara laki-laki saya dan saya dikelilingi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain, mengapa Anda tidak berpikir untuk bersatu dan melihat gambaran besarnya? Apa standar ganda? Anda bisa saja berdiri dan menonton, tetapi saya harus melihat gambaran besarnya. Izinkan saya bertanya, mengapa? Cibir Long Chen. Itu benar. Mengapa? Di dalam panggung bela diri, kakak magang senior Long Chen melakukan yang terbaik untuk melindungi kami. Di luar panggung bela diri, kakak magang senior Long Chen membawa kami jauh-jauh untuk melarikan diri, tidak pernah meninggalkan satu orang pun. Tapi bagaimana denganmu? Ketika ada bahaya, Anda bersembunyi. Ketika ada manfaatnya, Anda langsung masuk. Ini seperti menggambar hidung di selembar kertas. Betapa besar wajahnya? Cibir seorang murid. Bersatu. Pernah bersatu. Pernahkah Anda menganggap diri Anda anggota umat manusia? Itu benar. Siapa tahu, ketika gerbang dunia lain terbuka, kalian yang berpikir bahwa kalian pintar akan menjadi yang pertama memihak mereka untuk berurusan dengan jenis kalian sendiri. Murid-murid di sisi Long Chen yang sedang menunggu untuk menjalani kesengsaraan mereka, serta para ahli yang telah mengalami kesengsaraan mereka tetapi masih menunggu untuk melindungi para murid yang belum menjalani kesengsaraan mereka, semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mayoritas ahli yang bisa datang kesini adalah mereka yang mengikuti Long Chen keluar dari Sage Monarch Arena. Beberapa dari mereka berasal dari latar belakang yang sederhana, dan keluarga mereka bahkan tidak memiliki dewa setengah langkah. Namun, Akademi Langit Melonjak tidak pernah menolak mereka. Selama mereka bisa datang, mereka akan menyambut mereka. Bahkan ketika mereka hanya bisa melindungi seratus orang, mereka tidak akan meninggalkan mereka. Itu sangat menggerakkan mereka. Itu juga mengapa puluhan ribu dari mereka mengalami kesengsaraan dengan Long Chen. Itu karena mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen. Sekarang setelah orang-orang ini muncul dan bahkan cukup berkulit tebal untuk meminta bergabung dalam kesengsaraan mereka, mereka tidak tahan untuk menonton. Wajah tetua itu memerah karena dikutuk oleh seorang junior, tetapi dia tidak berani membalas. Din Long Chen, kami tahu masalah ini adalah kesalahan kami. Jika Anda marah, bahkan jika kami tulang tua berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada Anda, tidak apa-apa. Tapi kami para murid tidak bersalah. Anda tidak dapat melampiaskan kemarahan Anda pada mereka karena keputusan kami orang tua bodoh. Huh. Long Chen melambaikan tangannya, dan tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Dia mundur beberapa langkah, tidak bisa berlutut. Din Long Chen, apakah kamu benar-benar tidak mau memaafkan kami orang tua yang kacau? Ekspresi sesepuh itu adalah keputusasaan. Dua aliran air mata berlumpur mengalir keluar dari matanya. Diam. Mencibir Long Chen. Mudah untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Kamu memohon padaku, jadi mengapa kamu bertingkah seperti sedang menangis? Siapa yang ingin kamu buat terkesan? Penculikan moral. Saya telah melihat hal semacam ini berkali-kali. Itu tidak ada artinya. Saya, Long Chen, tidak pernah menjadi pria yang jujur. Selama saya tidak memiliki moral, orang lain tidak akan dapat menculik saya. Ibu Bai Shishi mengerutkan bibirnya. Dia menatap Ibu Bai Xiaole, dan mereka berdua tersenyum. Mulut Long Chen benar-benar tangguh. Dia tidak tergerak oleh paksaan atau persuasi. Penatua hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Namun, ada jejak kebencian di matanya. Tapi dia tidak berani menunjukkannya. Memohon padaku seperti ini tidak ada artinya. Bukankah aku mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengalami kesengsaraan? Kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Apa? Awalnya, orang-orang itu bersiap untuk pergi. Tapi mendengar ini, mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Akademi Numinous Heaven adalah akademi seluruh umat manusia. Semua buku kunonya adalah harta seluruh umat manusia. Akademi hanyalah perwakilan bagi mereka. Pada saat yang sama, tanah suci kesengsaraan akademi terbuka untuk seluruh umat manusia. Siapapun bisa mengalami kesengsaraan di sini, kata Long Chen. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu membiarkan murid-murid kita mengalami kesengsaraan di sini? Tanya salah satu tetua. Tentu saja, mereka bisa melakukannya kapan saja. Long Chen mengangkat bahu. Bolehkah saya bertanya apakah murid-murid kami dapat menerima perlindungan Anda ketika mereka mengalami kesengsaraan? Seorang lelaki tua yang lebih cerdik mengajukan pertanyaan penting. Apa gunanya mengalami kesengsaraan di sini? Tanpa bantuan Long Chen, tidak ada gunanya. Jika orang lain melancarkan serangan diam-diam, Long Chen tidak akan peduli. Jika mereka disambar petir, Long Chen juga tidak akan peduli. Apakah kamu ingin mengalami kesengsaraan bersama kami? Long Chen memandangi para murid di belakang mereka. Murid-murid itu segera terdiam. Tak satupun dari mereka berani mengatakan apapun. Mereka merasa malu dan tidak berani menjawab. Jika kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan kentut, bagaimana kamu bisa berkultivasi? Sebaiknya kamu menggali lubang dan mengubur dirimu sendiri, Cibir Long Chen. Ya, kami ingin mengalami kesengsaraan di bawah perlindunganmu. Akhirnya, seorang murid muda tidak tahan lagi dan berdiri. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya melindungi Anda, di masa depan, ketika saya dalam masalah, apakah Anda akan memukul saya saat saya jatuh? Apakah Anda akan menikam saya, menikam umat manusia? Tanya Long Chen dengan sungguh-sungguh. Tidak, tentu saja tidak. Aku bersumpah demi jiwaku bahwa aku akan setia kepada saudara magang senior Long Chen seumur hidupku. Teriak murid itu. Lalu bagaimana jika suatu hari aku menjadi orang jahat dan mulai membantai umat manusia? Bagaimana jika aku menusuk kaumku sendiri? Tanya Long Chen. Uh, murid itu terkejut, tidak tahu bagaimana menjawab. Yang lain juga terkejut. Mereka tidak tahu apa arti pertanyaan Long Chen, tapi kedengarannya agak menakutkan, menyebabkan mereka merasa merinding. Aku bisa melindungimu selama kesengsaraanmu, dan aku tidak membutuhkan siapapun untuk bersumpah setia kepada aku. Namun, aku ingin kamu bersumpah dalam hatimu bahwa kamu akan selalu benar dan setia kepada umat manusia. Kamu tidak akan pernah didorong demi keuntungan, ditindas oleh ancaman, dan Anda tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani Anda, kata Long Chen. Saya bersumpah bahwa saya akan selalu benar dan setia kepada umat manusia. Saya tidak akan pernah didorong oleh keuntungan, ditindas oleh ancaman, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani saya. Setelah mengatakan itu, murid yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan mengangkat tangan mereka ke langit. Melihat ini, Long Chen tersenyum. Dengan cara ini, bahkan jika generasi yang lebih tua mengkhianati umat manusia, generasi baru tidak akan disesatkan oleh mereka. Ibu Bai Shishi, ibu Bai Xiaole, dan Bai Zhantang semuanya menganggup ke dalam. Mereka bisa melihat melalui niat Long Chen. Tak perlu dikatakan bahwa metode Long Chen sangat brilian. Sumpah ke surga semacam ini adalah pencegah yang hebat di depan seorang ahli seperti Long Chen. Jika mereka berani mengkhianati sumpah mereka, selama Long Chen masih hidup, itu akan menjadi setan hati di hati mereka. Mereka tidak akan berani menyerang alam dewa selama sisa hidup mereka. Mereka yang telah bersumpah, datang dan berbaris. Gelombang pertama dari seratus ribu murid akan dimulai. Ketika seratus ribu murid telah berkumpul, Long Chen sangat gembira. Dengan begitu banyak kesengsaraan, aku pasti akan mengubah Lei Ling R menjadi eksistensi yang sebanding dengan seorang ahli imortal. Bab 4338 Berita tentang Long Chen membantu orang mengalami kesengsaraan dengan cepat menyebar. Selama mereka berasal dari ras manusia atau ras yang berhubungan baik dengan ras manusia, mereka bisa datang. Umat manusia hanya perlu bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati umat manusia, bahwa hati mereka akan selalu benar. Kemudian mereka bisa bergabung. Dengan begitu, bahkan kekuatan yang bermusuhan dengan Long Chen dapat mengirim murid mereka untuk menjalani kesengsaraan bersamanya. Tindakan Long Chen menggerakkan banyak ahli. Jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong. Long Chen tidak peduli dari mana murid-murid ini berasal, apa bakat mereka, atau apa latar belakang mereka. Selama mereka datang, mereka bisa bersumpah dan mengantri untuk kesengsaraan mereka. Itu karena ada terlalu banyak orang yang mengalami kesengsaraan. Hanya tanah suci kesengsaraan Numinous Heaven Academy yang terlalu sibuk. Setiap 100 ribu orang harus beristirahat selama 2 jam sebelum mereka dapat mengalami kesengsaraan lagi. Long Chen merasa kecepatan ini terlalu lambat. Dalam keadaan normal, dia bisa mengalami kesengsaraan 4 kali dalam 2 jam. Karena itu, ia memerintahkan orang untuk membuat formasi transportasi jarak jauh. Setelah satu kesengsaraan, Long Chen langsung dipindahkan ke lokasi lain. Bagaimanapun, ada beberapa tanah suci kesengsaraan di surga Nying. Setelah kesengsaraan satu tanah suci berakhir, Long Chen akan pergi ke yang berikutnya. Begitu dia tiba, dia akan mengalami kesengsaraan. Tao Surgawi perlu istirahat, tetapi Long Chen tidak. Long Chen bergiliran di empat tanah suci kesengsaraan. Setelah beberapa saat, tanah suci Akademi Numinous Surga bisa mengalami kesengsaraan lagi. Long Chen mengawal para murid manusia saat mereka menjalani kesengsaraan mereka. Orang luar yang mencoba membuat masalah dibunuh oleh Lei Lingyer bahkan sebelum mereka bisa mendekati kesengsaraan mereka. Setiap kali Lei Lingyer mengalami kesengsaraan, dia tumbuh sedikit lebih kuat. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melampaui Long Chen. Adapun orang luar yang ingin melarikan diri saat melihat ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di depan kecepatan Long Chen, mereka hanya bisa putus asa dan menunggu kematian mereka. Long Chen menyebukkan dirinya tanpa henti sepanjang hari. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan pemujaan. Beberapa orang mendesak Long Chen untuk beristirahat. Lagi pula, dia harus menerobos ke dunia raja dunia dan tidak bisa menunda kultifasinya. Long Chen dengan bijaksana menolak semua kata-kata baik itu. Dia terus melindungi murid-murid ini siang dan malam. Sementara banyak orang tergerak, Long Chen sendiri sangat gembira. Itu karena Lei Lingyer semakin kuat dan kuat. Dia begitu kuat bahkan dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Untungnya, Lei Lingyer bukanlah hewan peliharaannya, melainkan keluarganya. Jika dia adalah hewan peliharaan, begitu Lei Lingyer menyerangnya, dia pasti akan mati. Lei Lingyer tumbuh semakin kuat, tetapi dia tidak berani mengeksposnya. Tapi dia juga tidak punya pilihan karena aura Lei Lingyer secara bertahap menjadi tidak dapat disembunyikan. Karena itu, dia telah memikirkan sebuah metode. Dia menyuruh Lei Lingyer memadatkan sembilan klon, membagi kekuatannya menjadi sembilan bagian. Klon yang tersisa akan beristirahat sementara hanya satu yang berfungsi. Dengan begitu, auranya tidak akan berubah. Akibatnya, selama beberapa hari terakhir, puluhan ribu doppelganger Lei Lingyer telah muncul di ruang yang kacau. Setiap doppelganger memiliki aura yang menakutkan. Adapun Longchen, dia dengan gila-gilaan membantu umat manusia menjalani kesengsaraan mereka. Setiap hari, puluhan juta jenius surgawi melewati kesengsaraan mereka. Tidak ada satupun yang mati. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang untuk menjalani kesengsaraan mereka. Lambat laun, empat tanah suci tidak lagi dibutuhkan. Empat tanah suci menjadi tiga, dan tiga menjadi dua. Setelah 20 hari, hanya Akademi Lingkiau yang tersisa. Meskipun umat manusia memiliki banyak jenius surgawi, mereka tidak dapat menanggung kesengsaraan semacam ini. Pada akhirnya, mengumpulkan seratus ribu orang pun membutuhkan beberapa jam. Semakin sedikit orang yang mengalami kesengsaraan mereka. Adapun doppelganger Lei Lingkir, mereka telah mencapai jutaan. Namun meski begitu, masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Lei Lingkir tidak berani bergabung dengan mereka. Itu karena begitu dia bergabung dengan mereka, tubuhnya akan mengalami perubahan kualitatif. Begitu dia bergabung dengan mereka, itu tidak akan berguna bahkan jika dia terpecah menjadi sejuta doppelganger. Itu karena aura mereka akan sangat berbeda. Setelah dua hari berikutnya, hanya 70 ribu orang yang mengalami kesengsaraan. Tidak ada lagi yang datang. Itu dia. Lei Lingkir sedikit kecewa. Jelas, dia masih memiliki ruang untuk tumbuh, tetapi tidak ada lagi yang mengalami kesengsaraan mereka. Lei Lingkir, ayo cari tempat untuk bergabung dengan doppelganger-mu. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu, kata Longchen. Baik. Lei Lingkir sudah lama ingin bergabung dengan doppelganger-nya. Sekarang Longchen menyebutkannya, dia langsung menjadi tidak sabar. Din Longchen, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Di depan tanah suci kesengsaraan, puluhan ribu dewa setengah langkah menangkupkan tinju mereka dan membungkuk ke Longchen. Orang-orang tua ini seperti fosil hidup. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak umur tersisa, dan mereka telah berjuang di ambang kematian demi mengintimidasi musuh lama mereka. Sekarang energi kekacauan utama telah memasuki tubuh mereka. Meskipun mereka tidak dapat maju, rentang hidup mereka telah meningkat sedikit. Paling tidak, mereka tidak akan mati selama beberapa ratus tahun. Untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid mereka untuk menjalani kesengsaraan mereka, serta untuk mengungkapkan ketulusan mereka, mereka secara pribadi mengantar murid-murid mereka ke sini. Setelah murid-murid mereka mengalami kesengsaraan, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka tinggal bersama yang lain untuk menjaga tanah suci kesengsaraan dan memastikan keamanannya. Sekarang tidak ada yang mengalami kesengsaraan, mereka semua berdiri untuk berterima kasih kepada Longchen. Tidak perlu bersikap sopan, membantu orang lain adalah membantu dirimu sendiri. Namun, aku masih memiliki sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu, kata Longchen. Din Longchen, tidak apa-apa. Selama kita bisa melakukannya, kita akan melakukannya bahkan jika kita harus melewati neraka dan air pasang, kata seorang tetua dengan emosional. Murid-muridnya, tiga dari mereka memiliki bakat yang sangat tinggi. Ketika mereka mengalami kesengsaraan, jejak energi kekacauan utama telah muncul. Itu adalah tanda bahwa mereka telah mengakar dalam kekacauan utama. Dengan kata lain, murid-murid tersebut memiliki kesempatan untuk mencapai alam imortal di masa depan. Pada saat itu, dia sangat tersentuh hingga air mata mengalir di wajahnya. Itu karena sektennya sudah menurun. Jika dia tidak bisa berjuang di ambang kematian dan mengintimidasi beberapa bajingan, sektennya sudah lama dihancurkan. Sekarang sektennya memiliki penerus, tidak perlu orang tua seperti dia untuk mendukungnya. Rasa terima kasihnya kepada Longchen tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Senior, kamu terlalu serius. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku harus pergi. Aku harus merepotkanmu untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Jika ada yang datang, aku harus bertanya padamu untuk membantu melindungi mereka. Jangan biarkan bajingan dari dunia lain itu menyelinap menyerang mereka, kata Longchen. Din Longchen, jangan khawatir. Jika kami tidak bisa menangani masalah sekecil itu, kami tidak akan memiliki wajah untuk melihatmu lagi. Sebaiknya kita menggali lubang dan mengubur diri kita sendiri di sini. Dengan begitu, kita menang jangan mempermalukan diri kita sendiri ketika kita kembali, tawa seorang penatua. Para ahli lainnya juga tertawa. Longchen menganggup dan melambaikan tangan pada mereka. Melihat tatapan para ahli senior ini, dia merasakan sentuhan kehangatan di hatinya. Orang-orang itu rumit dan selalu berubah. Tapi sisi bersinar dari sifat manusia selalu yang paling mengharukan. Tatapan tulus semacam itu menyampaikan emosi yang paling murni. Jika hati manusia bisa sedikit lebih sederhana, seberapa baguskah itu? Sayap emas Longchen mengepak, dan dia bergegas ke kejauhan. Satu jam kemudian, dia tiba di daerah terpencil. Boom! Jutaan leilinger muncul. Tunggu sebentar. Longchen tiba-tiba berteriak. Ledakan. Tapi dia terlambat. Jutaan leilinger bergabung menjadi satu. Pada saat itu, dunia kehilangan semua suara. Aura mengamuk melonjak seperti tsunami. Gemuruh. Tanah meledak, dan kekosongan retak. Longchen dikirim terbang seperti bintang jatuh, dengan gila memuntahkan seteguk darah. Kamu anak bodoh, bukankah aku menyuruhmu menunggu? Bab 4339 Gemuruh. Petir yang mengerikan itu membuatnya terbang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan pertahanannya. Organ dalamnya bergeser, dan dia melihat bintang saat dia jatuh di udara, menghancurkan pegunungan. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, sambaran petir melesat ke arahnya. Kakak Longchen, seru leilinger. Jangan datang. Pada saat yang sama, dia memanggil armor pertempuran Raja Naga. Ledakan. Leilinger menyerbu, membawa gelombang kejut besar bersamanya. Bahkan sebelum dia bisa mendekati Longchen, dia dikirim terbang lagi. Untungnya, kali ini, Longchen mengaktifkan pertahanannya. Dia hanya dikirim terbang, tapi dia tidak terluka. Maaf saudara Longchen, saya tidak tahu akan seperti ini. Melihat Longchen dalam keadaan menyedihkan dengan darah di sudut mulutnya, Leilinger menangis. Gadis bodoh, aku baik-baik saja. Aku sangat senang kamu menjadi lebih kuat. Longchen menghiburnya, hatinya dipenuhi kehangatan. Tidak peduli seberapa kuat Leilinger, hatinya tidak akan berubah. Longchen naik untuk menghiburnya, tetapi dia menemukan ada penghalang yang kuat di sekelilingnya. Itu karena kekuatannya terlalu besar, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Air mata Leilinger berubah menjadi tawa. Petir melonjak di sekelilingnya, dan ruang dalam jarak puluhan ribu mil berubah menjadi lautan petir. Aura mengamuk itu seperti kesengsaraan surgawi. Itu dipenuhi dengan keinginan yang merusak. Kekuatan petir Leilinger terus melonjak menembus langit dan bumi. Ritme itu seperti pernapasan Leilinger, memengaruhi aliran Tao surgawi. Longchen sangat senang. Kekuatan Leilinger bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan seorang ahli imortal, dia pasti akan mampu melakukan perlawanan. Kali ini, Leilinger benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya. Longchen meminta Leilinger mulai belajar bagaimana mengendalikan kekuatan ini. Namun, kekuatan spiritual Leilinger kurang, dan dia perlu meminjam kekuatan Longchen. Namun, Leilinger saat ini tidak dapat memasuki ruang kekacauan utama. Dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatannya, dan itu akan membahayakan kayu yin ekstrim dan kayu yang ekstrim. Itulah mengapa Longchen menyuruhnya menggabungkan mereka di dunia luar. Dia membantu Leilinger menyempurnakan kekuatan petir ini, memungkinkannya untuk mengendalikannya secara bertahap. Sehari kemudian, lautan petir di sekitar Leilinger telah menyusut hingga 100 mil. Baru saat itulah Longchen memasukkannya ke dalam ruang kekacauan utama. Setelah memasuki ruang kekacauan utama, Leilinger perlahan bisa mencerna dan menyerap energinya sendiri. Longchen segera kembali ke Akademi. Begitu dia kembali ke Akademi, dia memasuki pengasingan. Dia perlu membawa pikiran, ki, dan jiwanya ke puncaknya. Pada saat yang sama, dia harus menyesuaikan pikirannya dan membiarkan dirinya memasuki keadaan lupa. Dia harus meninggalkan semua pikiran dan membiarkan keadaan pikirannya menjadi jernih. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai kondisi terkuatnya saat menghadapi kesengsaraan. Tujuh hari kemudian, dia keluar dari pengasingan. Ada pun prajurit Dragon Blood, mereka semua berkumpul. Yang mengejutkannya adalah mereka semua mengenakan baju besi baru dan membawa senjata baru. Melihat ekspresi kaget Longchen, Guoran dengan bangga berkata, Bos, bagaimana menurutmu? Xiachen dan saya bekerja siang dan malam untuk membuat ini. Bukankah ini terlalu cepat? Tingkat baju besi dan senjata apa ini? Tanya Longchen. Armor dan senjata ini tidak memiliki level. Semuanya terbuat dari emas abadi dan besi dewa terbaik. Semuanya digunakan untuk membuat senjata dewa tingkat abadi. Namun, Xiachen dan saya telah menelitinya. Dengan kekuatan kami, setidaknya kami harus mencapai alam dewa untuk membuat senjata dewa tingkat abadi. Kami tidak bisa menunggu selama itu, jadi kami menemukan jalan lain. Kami telah menciptakan baju besi dan senjata yang bisa tumbuh. Kami berencana menggunakan kekuatan kesengsaraan serta jiwa darah saudara-saudara kami untuk memikat baju besi dan senjata ini. Xiachen dan saya telah menghitung bahwa tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Tentu saja, prasyaratnya adalah kesengsaraan surgawi harus cukup kuat, kata Guoran dengan percaya diri. Longchen mengangguk. Guoran mungkin tidak dapat diandalkan dalam aspek lain, tetapi dalam hal penempaan, dia sama sekali tidak ceroboh. Apakah armor ini akan mempengaruhi armor pertempuran darah naga kita? Tanya Longchen. Tentu saja tidak. Setelah roh armor itu disihir, itu akan menyatu dengan tubuh dan dipanggil dengan sebuah pikiran. Kami hanya akan menggunakannya ketika armor pertempuran darah naga tidak bisa menanganinya. Selanjutnya, baju besi yang saya dan Xiachen buat adalah baju besi yang dapat diisi ulang. Ada ruang di dalam baju besi, dan ada batu roh kekacauan di ruang itu. Mereka kompatibel dengan senjatanya, jadi bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Setelah energi darah naga habis, kekuatan baju besi dan senjata akan cukup bagi kita untuk membunuh jalan keluar kita. Ini adalah kartu truf yang menyelamatkan jiwa, kata Guoran. Luar biasa. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Guoran. Ide Guoran dan Xiachen benar-benar luar biasa. Ayo pergi. Giliran kita untuk menjalani kesengsaraan. Begitu mereka mendengar bahwa mereka dapat melewati kesengsaraan, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Begitu mereka melewati kesengsaraan, mereka akan menjadi pusat kekuatan Raja Dunia. Darah naga mereka hanya akan benar-benar terbangun setelah menjalani pembaptisan kesengsaraan surgawi. Bahkan mereka tidak tahu kemajuan seperti apa yang akan mereka terima setelah mengalami kesengsaraan. Namun, mereka memiliki firasat bahwa setelah mengalami kesengsaraan, mereka akan terlahir kembali sepenuhnya. Mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Beri tahu saudara-saudara lain untuk berkumpul, kata Longchen kepada Guoran. Hei hei, tidak perlu memberi tahu mereka. Mereka sudah berkumpul sejak tiga hari yang lalu. Battle God Hall, elit terkuat Akademi, dan tujuh juta murid Galaxy Master Sek semuanya telah berkumpul. Kami hanya menunggumu keluar dari pengasingan, tawa Guoran. Baiklah, ayo pergi. Ketika Longchen tiba di pintu masuk Akademi, seperti yang dikatakan Guoran. Akademi, Battle God Hall, dan murid-murid Galaxy Master Sek semuanya telah tiba. Selama konferensi Raja Sage, Sekte Galaxy Master memiliki lebih dari delapan juta ahli. Di antara mereka, lebih dari tujuh juta adalah Immortal Kings. Longchen sudah lama mengirim kabar bahwa murid-murid Galaxy Master Sekte tidak boleh mengalami kesengsaraan dan harus menunggu kabar darinya. Sekarang Longchen telah memanggil mereka, mereka semua bergegas. Melihat Longchen sekali lagi, mata murid Galaxy Master Sekte terbakar dengan semangat. Mereka tidak menyembunyikan ibadah mereka. Dapat dikatakan bahwa Longchen telah mengubah semua nasib mereka. Pemahaman mereka tentang reruntuhan Galaxy Master Sekte telah memungkinkan mereka melangkah ke jalur kultifasi ortodoks. Mereka tidak perlu lagi berjalan berputar-putar. Kepala Longchen, kamu tidak boleh mengalami kesengsaraan. Tepat pada saat ini, sekelompok tetua bergegas mendekat. Mereka semua adalah dewa setengah langkah, dan mereka semua memiliki ekspresi panik. Apa itu? Tanya Longchen buru-buru. Kami baru saja menerima kabar bahwa ada pengkhianat di pintu masuk dunia tak berawak. Sejumlah besar jenius surgawi dari dunia tak berawak telah memasuki surga pengisi nirvana. Sangat mungkin mereka datang untuk Anda, kata salah satu dari mereka. Mereka. Mereka segera datang untuk melaporkan hal ini. Xia Chen dan yang lainnya sama-sama terkejut dan marah. Pada akhirnya, seorang pengkhianat muncul di umat manusia. Bos, ini tidak bagus. Jika itu salah satu dari sembilan monster. Xia Chen tidak bisa membantu tetapi berseru. Kesembilan orang itu terlalu menakutkan. Jika mereka sudah maju ke dunia Raja Dunia dan meluncurkan serangan diam-diam saat mereka sedang mengalami kesengsaraan, mereka mungkin benar-benar akan dimusnahkan. Cih, jadi bagaimana jika sembilan monster semuanya ada di sini? Kami masih akan memukul kepala mereka menjadi kepala anjing. Ayo pergi dan lihat apakah mereka punya nyali untuk menimbulkan masalah, kata Longchen. Ekspresi Longchen penuh dengan penghinaan. Datang dan coba kesusahan surgawi saya. Saya akan melihat apakah Anda bosan hidup. Longchen berterima kasih kepada para ahli itu atas niat baik mereka. Persis seperti itu, dia memimpin kelompoknya ke Tanah Suci Kesengsaraan Surgawi. Bab 4340 Bos, apakah ini benar-benar akan berhasil? Guoran diam-diam bertanya pada Longchen. Jangan khawatir, dalam kesengsaraan surgawiku, siapapun yang datang akan mati. Bahkan jika semua ahli dunia tak berawak datang, itu tidak akan berguna, kata Longchen. Longchen tidak percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi pada kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawinya. Lalu mengapa kita tidak memilih untuk menjalani kesengsaraan kita di dunia tak berawak? Tanya Guoran. Apakah kamu idiot? Bahkan jika saya menjalani kesengsaraan saya di dunia tak berawak, orang-orang ini masih akan menuntut meskipun tahu mereka akan mati, kata Longchen. Selain memalsukan, bocah ini seperti orang idiot dalam setiap aspek lainnya. Oh, itu benar. Guoran menamparkan dahinya. Mereka bisa menunggu sampai Longchen dalam keadaan lemah setelah kesengsaraannya. Pada saat itu, Longchen tidak akan bisa melawan. Jangan terlalu memikirkannya. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan berani menyebabkan masalah dalam kesengsaraan surgawi? Itu tidak berbeda dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Jika mereka menyerang, mereka pasti akan memilih untuk meluncurkan serangan sengit begitu kesengsaraan berakhir. Anda harus siap untuk itu. Tapi jangan terlalu khawatir. Kami akan menjalani kesengsaraan kami bersama-sama. Saya pasti akan menjadi yang terakhir selesai. Setelah tubuh Anda penuh, Anda dapat menarik diri dari jangkauan kesengsaraan. Setelah kesengsaraan saya berakhir, Anda secara alami akan maju. Kami akan mengikuti metode lama, kata Longchen. Di masa lalu, Longchen telah mengalami kesengsaraannya dengan semua orang. Karena mereka semua mengalami kesengsaraan bersama, mereka hanya akan bisa maju setelah kesengsaraan berakhir. Namun, setiap kali kesengsaraan berakhir, Longchen akan menjadi satu-satunya yang menanggungnya. Yang lain akan punya waktu untuk pulih. Setelah kesengsaraan berakhir, mereka akan maju ke dunia Raja Dunia, dan tubuh mereka masih dalam kondisi puncak. Tempat yang dipilih Longchen untuk menjalani kesengsaraannya bukanlah tanah suci kesengsaraan Akademi Lingxiao. Sebaliknya, itu adalah tanah yang sunyi. Karena terlalu banyak orang, dan karena mereka akan mengalami kesengsaraan, kesengsaraan, aura mereka tidak akan stabil. Jadi mereka tidak bisa menggunakan formasi transportasi untuk menghindari mempengaruhi keadaan mereka. Mereka menghabiskan enam jam penuh sebelum tiba di tanah tandus ini. Pada saat mereka tiba, sudah ada kerumunan orang yang berkumpul di sini. Senior Magang Saudara Longchen, kami akan melindungimu. Kamu dapat menjalani kesengsaraanmu dengan damai. Selama kita memiliki satu napas tersisa, kita tidak akan membiarkan siapapun menimbulkan masalah. Ketika Longchen tiba, raungan yang mengguncang surga terdengar. Jutaan ahli manusia berteriak serempak, suara mereka mengguncang sembilan langit. Di antara orang-orang ini adalah para murid yang baru saja mengalami kesengsaraan, serta para ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka semua mengambil inisiatif untuk melindungi Longchen. Itu karena mereka juga mendengar bahwa ada orang luar yang datang untuk menimbulkan masalah. Mereka tidak peduli tentang hal lain dan bergegas dari setiap sudut surga kekosongan nirvana. Bahkan beberapa murid dalam pengasingan menyerah pada pengasingan mereka. Melihat begitu banyak orang bersorak untuk Longchen, bahkan Longchen pun merasakan darahnya mendidih. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menangis. Dengan begitu banyak orang yang mendukungnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka menyetujuinya. Meskipun dia tidak pernah meminta imbalan apapun, dia masih sangat tersentuh oleh antusiasme mereka. Longchen menangkupkan tinjunya ke arah para ahli ini, mengucapkan terima kasih. Pada saat yang sama, dia merasa lebih percaya diri dalam kesengsaraan surgawi ini. Semacam energi tak terlihat muncul di hatinya. Adapun biji teratai di ruang kekacauan primal, pada waktu yang tidak diketahui, mulai bersinar seperti matahari. Cahaya kemasannya menyebar ke setiap sudut ruang kekacauan utama. Di tengah sorakan dan teriakan, Longchen dan yang lainnya memasuki wilayah inti dari tanah suci kesengsaraan. Pakar manusia membentuk tembok manusia di sekitar mereka. Senior magang saudara Longchen, Anda harus berhati-hati. Seorang pengkhianat telah muncul dalam ras manusia kita. Mungkin salah satu dari kita adalah pengkhianat dan mungkin melancarkan serangan diam-diam pada Anda. Teriak seseorang. Benar, ku dengar seseorang membantu orang luar menyamarkan mereka sebagai manusia. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Teriak pakar lainnya. Longchen tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang. Lalu dia berkata, ayo pergi. Jangan khawatir, dalam kesengsaraan surgawi saya, saya adalah penguasa. Apalagi mereka, bahkan ahli imortal mereka akan mati jika mereka datang. Saya sangat bersyukur Anda bisa datang ke sini. Tolong bantu saya terus mundur. Kisaran kesengsaraan surgawi kita mungkin agak besar. Mendengar kata-katanya yang mendominasi, semua orang bersorak. Kemudian mendengar Longchen menyuruh mereka mundur, mereka mulai mundur dengan tergesa-gesa. Mari kita mulai. Mengikuti perintah Longchen, lebih dari 7 juta ahli melepaskan aura mereka, melepaskan segel di tubuh mereka dan langsung menyerang kemacetan. Boom, 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 boom. Saat mereka melepaskan aura mereka, matahari yang awalnya cerah di langit langsung menjadi gelap. Dunia sejauh miliaran mil langsung tertutup oleh awan kesusahan. Surga, sangat besar. Awalnya, orang mengira mereka telah mundur cukup jauh, tetapi melihat jarak yang menakutkan ini, mereka terus mundur. Jika mereka ditarik ke dalam kesengsaraan, itu akan sangat mengerikan. Tapi jika kita terus mundur, kita tidak akan bisa membentuk pelindung. Teriak seseorang. Berdasarkan situasi ini, tidak pasti siapa yang akan melindungi siapa. Cepat dan lari. Jangan buang kata-kata. Kamu tidak bisa membantu, tapi kamu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Teriak pakar generasi yang lebih tua. Pakar generasi tua ini datang karena etiket. Lagi pula, Long Chen telah sangat membantu mereka, dan mereka harus datang. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya, mereka tetap harus menunjukkan dukungannya. Di sisi lain, jika seorang ahli meluncurkan serangan diam-diam, orang-orang ini masih akan sedikit lebih kuat daripada raja dunia baru itu. Bagaimanapun, mereka ingin membantu Long Chen, dan mereka berharap untuk membalas budi saat mereka masih hidup. Namun, melihat kesengsaraan surgawi yang tak terbatas ini, bahkan dewa setengah langkah merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka memerintahkan murid-murid mereka untuk mundur. Ledakan. Tepat pada saat ini, semburan petir mengalir dari inti kesengsaraan, menghantam Long Chen dan yang lainnya. Ini mulai. Hati semua orang terkepal. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kesengsaraan surgawi yang begitu besar. Selanjutnya, gelombang pertama kesusahan itu seperti sungai yang menerobos bendungan, ingin langsung menghancurkannya. Membunuh. Begitu kesengsaraan turun, Gu Yang meraung. Memegang tombaknya, dia menyerbu melawan semburan petir. Chi, chi, chi. Saat orang-orang dikejutkan oleh tindakan Gu Yang, cahaya pedang menebas. Awan kesusahan langsung dipotong-potong. Apa? Teriakan kaget terdengar. Mereka segera melihat bahwa orang yang telah memotong awan kesusahan adalah Yue Zifeng, pembudidaya pedang tiada taraf yang telah memotong arena Raja Sage. Surga, mereka semua monster. Ketika awan kesusahan terbelah, orang tidak bisa melihat seberapa tebal mereka. Pedang ki Yue Zifeng benar-benar mampu memotong awan kesengsaraan. Tetapi pada saat ini, para prajurit Dragon Blood menyerbu ke langit seperti semburan. Cahaya ilahi melonjak saat mereka dengan gila-gilaan menyerang awan kesusahan. Mengikuti Dragon Blood Legion, Battle God Hall, Star River Sekte, dan murid-murid Battle God Hall juga mengisi daya. Hanya Long Chen yang tersisa di tanah. Apa yang sedang terjadi? Saudara magang senior Long Chen masih belum mengalami kesengsaraannya. Teriakan kaget terdengar. Baru sekarang mereka menyadari bahwa aura Long Chen masih berada di alam Raja Abadi. Mengaum. Tepat pada saat ini, raungan marah mengguncang langit. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, langsung mengelilingi semua orang. Terima kasih telah menonton!